Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberikan suatu kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan sehat selalu Dan juga bisa berdialog, berdiskusi dan juga bertukar fikiran Dan semoga hari ini bermanfaat dan ilmu berokah Oke, jadi kita mulai dari bagaimana public speaking yang menarik Jadi disini kita akan membahas cara atau tips Agar kita bisa membawakan suatu materi dari public speaking yang menarik Ya tentunya menarik oleh audiens Jadi setidaknya satu kali dalam seumur hidup Orang itu memiliki pengalaman berbicara di depan banyak orang Tidak semua orang suka melakukan karena berbagai alasan Tapi bila kalian seseorang yang profesional Yang harus tampil memberikan presentasi di hadapan banyak orang tentunya Maka public speaking itu adalah suatu keahlian yang harus dikuasai Public speaking itu bagian dari pekerjaan yang memberikan dampak Pada tingkat kesuksesan kalian Menyampaikan pesan pada orang banyak Itu tidak hanya itu saja gitu Untuk menguasai keahlian public speaking Bisa membantu naik ke jenjang karir yang lebih tinggi Dan juga meraih Kayak meraih pendanaan besar untuk bisnis gitu Nah tujuan dari public speaking ini Untuk menghibur, menyampaikan informasi, menginspirasi Dan juga mengajak audiens untuk melakukan aksi Nah disini ada tips Dimana public speaking ini untuk menarik perhatian audiens Nah untuk mendapatkan efek besar dari sebuah presentasi Yang kalian bawakan itu harus bisa menghibur dan juga memukau audiens Dimana ada beberapa tips public speaking yang bisa kalian gunakan Untuk menarik perhatian dan juga memukau audiens Sehingga mereka itu betah duduk di kursinya Sampai seluruh penyampaian kalian itu Atau informasi yang kalian bawakan itu selesai Nah yang pertama itu siap bicara Nah disini bagian terpenting dari sebuah presentasi yang sukses Justru ada di saat kalian belum mulai bicara Nah setelah mulai bicara Kalian akan merasa sangat bersyukur Sudah berlatih dan juga mempersiapkan segalanya Sejak awal gitu tentunya Nah ini gunanya persiapan yang matang Pastikan semua materi yang dibutuhkan itu tersedia Dan memadai untuk menumpang feedback yang muncul nantinya gitu Nah gunakan cermin saat berlatih dan rekam Sehingga kalian itu bisa melihat kembali Dan juga mencatat kesulitan serta kekurangan yang ada Dan juga bisa memperbaiki segera gitu Apa yang ada dalam kekurangan kita gitu Nah bila ada kesulitan pengucapan Atau jargon Pastikan kalian itu berlatih dengan baik mengucapkannya Karena pengucapan yang tegas dan benar itu akan menambah kreatibilitas kalian Nah yang kedua itu bahasa tubuh Perhatikan bahasa tubuh Komunikasi fisik yang baik gitu Menimbulkan dampak mendalam terhadap pesan yang diterima Dan juga diinterpretasikan oleh audiens gitu Nah itu latihlah bahasa tubuh dengan baik Dan buat kontak mata dengan audiens Tapi jangan terlalu lama Kalian tidak ingin terlihat melakukannya seperti menakutkan gitu Tapi saat berdiri di hadapan audiens itu Usahakan sikap tubuh itu terlihat santai dan juga tidak kaku Jika perlu bergerak sesuai dengan ruang yang tersedia di panggung Hindari untuk kayak menyilangkan lengan Atau menggenggam tangan di depan Atau di belakang tubuh Atau menaruh tangan di saku celana Nah kalian tidak inginkan terlihat kayak membosankan gitu Atau bicara di depan banyak itu secara grogi gitu Nah yang ketiga itu ada nada suara Dimana nada suara dan cara kalian berbicara itu Akan memberikan dampak signifikan Bagaimana pesan yang disampaikan itu diterima oleh audiens Untuk bicara secara jelas Percaya diri Nah kalian harus bersikap seperti seorang aktor yang terlatih Pastikan hadirin yang duduk di barisan belakang Itu bisa mendengar suara kalian Tapi jangan membuat sakit pendengaran mereka yang duduk di barisan depan Jadi rasa gugup itu bisa membuat kalian bicara dengan cepat Agar sesi bicara itu segera selesai Tapi hal itu akan membuat pesan kalian itu Yang disampaikan itu sulit dimengerti Santai saja dan variasikan kecepatan bicara untuk menarik perhatian audiens Dan kendalikan kecemasan dalam diri kalian Karena rasa cemas itu yang berlebihan Itu bisa membuat kalian itu kehilangan konsentrasi Dan bingung dengan pesan yang akan disampaikan Yang keempat itu mengenal audiens Kalian akan menghadapi beragam orang dan latar belakang yang berbeda dalam berbicara Mulai dari anak sekolah hingga para profesional Atau profesor atau dosen Nah disitu dengan keahlian masing-masing di bidang yang berbeda Pastikan konten bahasa dan juga nada suara atau bahasa tubuh kalian itu Sesuai dengan audiens dan juga hadir lebih jauh lagi Cobalah untuk memahami kenapa audiens itu mendengarkan kalian Tanyakan pada diri kalian sendiri gitu Audiens yang hadir dengan cari tahu apa yang akan didapat dari mendengarkan paparan ini gitu Pastikan tujuan presentasi itu harus didapatkan oleh audiens dengan menghadiri presentasi kalian Beritahu dan jelaskan pada hadirin kenapa mereka itu harus mendengar informasi yang kalian sampaikan Nah yang kelima itu taklukan ketakutan kalian Memang bicara itu lebih mudah daripada melaksanakan Tapi memahami bagaimana ketakutan kalian itu bisa menimbulkan efek saat bicara gitu Di depan publik gitu Nah awal yang baik itu mengetahui apa yang terjadi nantinya gitu Untuk membantu menenangkan tensi kalian dan akan tetap tenang dan pada saat mulai bicara gitu Dengan persiapan ya yang matang gitu Maka kalian akan merasa lebih tenang Jangan minum kafein sebelum presentasi dimulai Karena kafein itu bisa meningkatkan rasa gugup kalian Minumlah air putih jika kalian merasa tenggorokan itu kering Makanlah makanan yang mengandung kadar gula yang cukup untuk mengurangi gugup kalian gitu Untuk meningkatkan konsentrasi kalian Nah ingat bahwa audiens itu hadir bukan untuk melihat kalian Tapi mereka itu tertarik untuk mendengar informasi Yang tentunya yang kalian sampaikan Mereka itu tidak mengharapkan kalian itu gagal karena audiens gitu Atau musuh atau teman gitu Jadi pembicara itu layanan yang dibutuhkan oleh audiens Jadi fokuslah pada materi kalian dan bukan pada diri kalian sendiri gitu Dan yang keenam itu enyahkan catatan kecil Dimana meskipun kalian sempat membuat catatan poin-poin Pengingat di setiap silide presentasi Tapi jangan bawa catatan ke atas panggung Seringkali orang itu terpaku pada catatan kecil Yang tentunya yang dibawanya gitu Sehingga penyampaian pesan itu menjadi kaku dan juga tidak menarik Penyampaian yang kaku tidak akan membuat kalian itu terkoneksi dengan audiens Dan jika tidak terkoneksi maka audiens itu cenderung tidak mendengarkan dengan benar gitu Nah yang ketujuh itu variasi silide presentasi Dimana jika kalian presentasi dengan menggunakan silide Maka buatlah dengan menarik dan juga mengundang orang itu untuk ingin tahu lebih banyak Silide itu biasanya berfungsi untuk membantu paparan yang disampaikan Menjadi lebih jelas dan menambahkan sedikit warna dan juga gambaran pada silide itu tidak menjadi masalah Nah ada banyak teks di dalam silide itu tidak terlalu menumpuk Karena orang itu akan malas membacanya Pastikan ukuran huruf itu cukup besar untuk dibaca oleh audiens gitu Di barisan belakang dan namun tidak menyakiti penglihatan mereka yang duduk di barisan terdepan Dan disitu tambahkan gambaran, video dan juga animasi untuk membantu topik yang disampaikan Untuk menjadi lebih jelas dan juga dimengerti Yang ke delapan itu nikmati presentasi kalian Dimana jika kalian terlihat bosan maka audiens itu akan menganggap kalian itu bosan Jadi kalau kalian sendiri bosan lalu untuk para audiens itu harus mendengarkan topik yang kalian sampaikan Nah saat tampil di panggung hadirkan senyum di wajah kalian Senyum yang tulus dan juga gembira gitu Jika sudah merasa nyaman berada di panggung ya tambahkan sedikit humor gitu Untuk mencairkan suasana Cara seperti ini akan membantu kalian lebih tenang dan juga menyenangkan Yang ke sembilan itu kalian belajar dari kesalahan Nah disini belajar dari kesalahan itu setiap kali selesai bicara di hadapan hadirin itu Luangkan sedikit waktu untuk menelaah kembali apa yang berjalan baik atau gagal gitu Nah jika segala sesuatunya itu dirasa berjalan cukup baik Maka anggaplah kalian itu berhasil melakukan satu presentasi yang baik untuk hari ini gitu Jadi ada hal yang mengganggu dan dirasa tidak bagus Maka analisa pada penyebabnya Jadi ketika harus kembali memberikan presentasi Kalian itu tidak akan mengulang kesalahan yang sama gitu Karena sudah mengantungi strategi yang berbeda Nah presentasi itu ya salah satu bentuk komunikasi di hadapan audiens Dengan tujuan berbeda gitu Ada yang melakukan presentasi untuk menyampaikan informasi Ada juga yang presentasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan juga mengajak orang untuk melakukan sesuatu Atau juga presentasi bisnis di hadapan klien gitu Untuk bisa melakukan presentasi yang bisa diperlukan atau dipersiapkan yang matang serta latihan Ini kalian harus mempelajari ada tiga gaya dalam presentasi untuk bisa menarik perhatian audiens Nah yang pertama itu gaya presentasi Dimana presentasi itu kayak present gitu Kayak woman presenting freely Dimana disitu presentasi yang sebuah media komunikasi Tapi kita itu sering mendapati seseorang untuk melakukan presentasi layaknya sebuah monolog Mereka itu berbicara di hadapan audiens dengan cara menghafal atau membaca salinan teks Dengan pandangan yang tidak tertuju kepada audiens Ya ini bukan sebab cara yang tepat gitu Dalam melakukan presentasi Sebab audiens itu akan mudah merasa jenuh gitu Dan agar tidak terjebak dalam presentasi semacam ini Kita harus mempersiapkan dengan matang Pelajari materi yang cari tahulah siapa audiens kita Dan yang akan memudahkan terjadinya komunikasi dua arah Jadi ketika melakukan presentasi itu tidak hanya sekedar menghafal materi Nah ini yang dimaksud dengan gaya present gitu Dan yang kedua itu gaya visual Dimana eman presenting data Dimana itu salah satu media yang bisa kita pakai Untuk mendukung sebuah presentasi itu penggunaan selida visual gitu Gaya presentasi visual ini dilakukan untuk membantu audiens Itu lebih memahami apa yang kita sampaikan Untuk membuat presentasi visual gitu Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Ya dengan menyelipkan audio atau video yang relevan Atau gambaran yang memperjelas apa yang kita sampaikan Nah cara ini terbukti efektif Yang bisa membuat audiens itu terkesan dengan presentasi kita gitu Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa lebih mudah diingat Nah yang ketiga itu gaya storytelling Dimana storytelling itu kayak bercerita gitu ya Woman telling story for little girl gitu Dimana kebanyakan orang